aku lagi cari-cari kamera nih guys hi guys ini panas banget tapi dingin tetep ya panas dingin aku mau ke kuri sekarang guys apa tuh lagi cari-cari kamera nih apa sih ini action camera ini buat handphone di bawah ini berapa ya smartphone gimbal ini sekitar 10 ya 10 jutaan 9 juta lebih 10 juta nah aku tuh lagi cari kamera buat nge-vlog gitu guys jadi aku cari yang Canon G7 Mark II ya tapi barusan nanya ke customer service-nya katanya stoknya cuma ada online jadi nggak ada di toko gitu nggak ada di display jadi kalau mau order itu kamera harus order by online gitu dan harganya naik lagi ternyata top itu belinya dari beberapa bulan yang lalu ya ya harus labung lagi deh nggak ada ternyata guys jadi aku tuh cari kamera dan kemarin tuh kalau nggak salah ada diskon kemarin tuh aku kesana terus lihat sebentar gitu ada ya diskon gitu 20% kalau nggak salah eh pas aku kesana lagi ternyata udah nggak ada cuma tinggal ada berapa PG gitu aku pengennya yang mirrorless gitu so sekarang aku masih ada waktu ini sebetulnya ntar kakak duta gimnasik aduh ya Allah ini kok panas banget sekarang aku mau lihat-lihat ke sini aja deh sekarang aku mau lihat-lihat ke kemarin cuci mata dulu ya guys ya walaupun nanti nggak beli sih sebetulnya lihat-lihat aja dulu lah namanya juga kan Windows Shopping ini lucu-lucu dan ini ukurannya ukuran small dan ini ukuran aku dan disini tuh banyak sekali top brand ya seperti salah satunya ini Zara dan ada juga top brand lainnya tapi tetap aja guys ya disini walaupun ukurannya small bahkan extra small di badan aku tuh tetap aja kegedean gitu jadi kadang-kadang aku beli bajunya baju buat anak-anak pokoknya di ticket box ini banyak sekali dijual barang-barang clearance dari beberapa top brands yang ada di Inggris ini lucu banget ya ini harganya cuma 10 pound loh tapi untuk nama brandnya aku nggak terlalu kenal ya ini lucu juga nih nah penataan di outlet ini berdasarkan size ya ukuran jadi dalam satu ukuran itu beberapa brands gitu dan juga tergantung tipe pakaiannya seperti misalkan top bawahan atau dress atau long dress yang kayak gitu aslinya ini barang-barang pada berantakan loh karena banyak orang yang lihat dan nggak dimasukin lagi ke tempatnya gitu karena ini kan banyak yang murah banget ya disini walaupun itu termasuk top brand oh ini lucu banget nih ih cute ini brandnya ASOS kalau di tokonya ini paling sekitar 35an ya nah kalau disini cuma 19 pound lucu-lucu sih modalnya dan harganya juga sangat lumayan bagus sekali ya wah ini lucu banget nih ih pengen coba kita lihat di kaca ya ih cute ih lucu ya dan ini bahannya bagus sekali loh dan ini murah ini cuma 20 pound lah saya sudah menekcikan ikan jelern ini boleh ini namun saya sudah menekcikan dengan sektor dan ini saya masih menekcikan ini yang saya lakukan saya lakukan saya melihat saya lakukan saya lakukan selamat menikmati selamat menikmati nah kalau disini untuk tas-tas itu disusun sesuai warna ya guys nah untuk harga-harga tas ini memang di bawah harga outlet brand itu sendiri ya pokoknya kalau aku tuh yang namanya window shopping untuk tas sama sepatu itu tuh bikin kepala pening tau nggak sih kalau untuk baju-baju sih nggak terlalu gimana ya tapi kalau untuk tas sama sepatu kayaknya itu ngenas banget kalau nggak beli gitu so sebelah sini untuk clutch atau dompet-dompet juga ada disini lumayan murah-murah sih untuk harganya ini tas-tas untuk pesta ini lucu banget ya ini lucu coba sekarang kita lihat-lihat ke area sebelah sini ya oh disini ada tedbucker juga ups tuh lihat temen-temen loh kok dijualnya udah rusak begini ups jatuh ups ini siapa yang mau beli coba ini udah rusak kayak gini tuh lihat oh my god walaupun ini murah atau gratis aku nggak mau beli yang kayak gini gila doesn't make sense right sekarang coba kita ke area sepatu nah kalau sepatu juga sama ya disusun sesuai size sesuai ukuran ih ini lucu banget ya oh harganya berapa ini coba ini harganya 39.99 jadi hampir 40 pound ya jadi kurang lebih 800 atau 750 lah ya kurang lebih segitulah 750 ribu ya alright i'll see you there it's midnight we're going all night can you pass a drink to get the vibe right don't feel like having a butt light last tequila with some salt and lime oh my am i alright thanks for asking doing just fine can i say that you're looking real nice we'll have to chat right now before i get high when you came to my eyes i feel like i'm on cloud nine you think harder than for the july i think i can go all night the way you bite your limbs flushes now you can ini di luar panas banget ini mataharinya terang banget tapi tetep dingin gak kerasa udah mau jemput kakak duta sama monika lagi ya ampun mudah-mudahan gak telat mudah-mudahan gak telat oh lampu merah lagi oh okay soalnya aku tuh kan nganter anak-anak ke gimnastik ya daripada nunggu di dalem gitu ya lama yaudah kesini gitu tadinya mau jalan kaki cuman ah udahlah nyetir aja males jalan males jalan karena berangin gitu jadi gak suka gitu aku tuh gak suka kalau lagi panas-panas kayak gini mataharinya panas kayak gini tapi anginnya kenceng banget gitu makanya gak suka jalan padahal jalan tuh kan sehat aduh udah nyampe nih udah nyampe aduh kemana mobil untuk alhamdulillah belum belum keluar Alhamdulillah Ada nyampe Oh itunya masih tutup Itulah pokoknya ceritanya Temen-temen dia lihat-lihat baju rebaran lagi Tapi tetap gak akan beli guys Karena sudah diwanti-wanti sama Daddy Longstone Jangan beli apa-apa Pokoknya mempunyai Windows Shopping boleh Lihat-lihat boleh tapi gak boleh beli Jadi tadi kalian lihat kan Ada satu shoes yang bener-bener aku suka banget Warnanya suka dan Sidenya juga itu size buat aku Tapi lagi-lagi keinget Nanti Daddy Longstone pasti nanti ngomel-ngomel Kalau aku beli Tapi aku juga sih mikirnya Gak apa-apa sih gak penting-penting juga kan Memang aku tuh penyuka banget Sepatu sama tas Aku yang telah atau memang beneran gak Belum keluar Jadi kita tuh harus ngirit ya Soalnya kan kita udah bayar tiket Dan bayar tiketnya juga mahal Nantilah aku share ya Harga tiketnya berapa yang kita dapat Oh itu udah buka So how about gymnastic today guys How about gymnastic today? Good What's good? What is that? Oh that is for camp? So we can talk to Daddy then about that So it's like extra time and having some fun Yes Is it for holiday is it? I'm not going Is it for holiday Monica? Yeah I wanna go Oh half time Okay Okay I think we can't go because we go to London Are we? No No We're going to London Yes please But if they're over Unless they're over you Yes you can Can I say yes to you? Oh this one's mine Alright then Let's go home Yes Yeah Terima kasih.